Jok, maksudnya apa sih Jok? Apa? Ya saya juga gak tau pak, tapi Yang jelas sekarang Centini sama Bu Firna Lagi ada di ruangan bapak Centini sama Firna Gapain Sikapnya Mas Tejo kok berubah mono yo Kayak memandang aku terhormat banget Padahal aku sama dia itu kan sama kedudukannya Sebenernya ada masalah apa Centini Sampai dibawa ke kantor lagi Gue khawatir Centini kena masalah lagi Kamu ngapain masuk disini? Mahu Saya permisi Aduh Biyei kio Caranya supaya aku gak terlibat lagi sama masalah Bu Firna sama Pak Rastu Aku kan sudah capek banget diseret-seret ke masalah orang tau yo Bu Minta maaf gak bu Maksudnya ini sebenernya wanten aku tau bu Centini itu Kok tiba-tiba dibawa kesini bu? Sebenernya Centini itu kan niatnya cuma Pingin balikin duit bu Ini kan sudah kemaleman bu Centini mesti pulang bu Iya Centini saya tau Tapi tolong sabar sedikit Kalau kamu banyak ngomong gitu saya makin pusing Centini Beban pikiran saya tuh udah banyak Tolong sabar ya Jadi tujuannya Bu Firna ajak aku menemui Pak Rastu Aduh apa tau yo Kok jadi bingung aku Masuk tau gara-gara duit ini Bu Firna nanti malah ribut kalau Pak Rastu Bapak Bapak Iya Riki Tapi ngapain Anak robot Gimana kalau Riki ini memang benar anak aku Gimana kalau minta benar Riki Sekolah gak Kalau disekolah kan dibilang ya Kalau Orang Buat salah Kita harus memaafkan Nah sekarang Aku mau minta maaf sama Riki Dimaafin gak? Makasih ya Kenapa gak sekalian masuk aja sih? Tolongnya gak usah ikut campur Rastu pengen kita berdua di luar Bukan masuk Emang kamu yakin? Terus tuh bakal menuhin permintaan kamu Saksinya aja gak ada Pintu ditutup Ini saat yang bagus untuk semakin memanaskan pergunaan Birna dan Astu Bapak gak marah kah sama Riki? Bapak harus marah kenapa? Riki sayang Bapak. Saya mau Bapak samperin Riki sekarang juga dan bilang sama dia kalau Bapak sayang sama dia. Aku juga sayang sama Riki. Ah, saya mau pamit dulu, saya mau bilang. Mudah-mudahan kamu tepatin ya. Janji kamu karena saya sudah melakukan apa yang kamu minta. Terima kasih. Habis ini saya langsung pulang kok. Maaf kalau udah banyak kerepotin. Dan saya juga mau minta maaf karena selama ini saya kasar sama kamu dan juga sama Riki. Eh, Restu. Tunggu dulu. Urusan kamu sama aku belum bersai. Kamu masih utang minta maaf sama aku. Utang minta maaf apa ya? Gak usah cari gara-gara ini udah. Gara-gara? Gak kebalik ya? Udah nudus enaknya, maksaku kesini lagi. Loh, sekarang aku gak perlu minta maaf apa-apa karena memang... Eh, memang kan kamu mau rumah tangga aku berantakan. Jadi memang seperti itu. Ya? Restu! Sekarang kamu dapat karamanya. Gak ada satupun orang yang mau percaya dan berteman lagi sama kamu. Maksud kamu apa sih? Ya kamu tahulah maksudnya apa. Gak perlu kan aku jelasin. Oh, kalian pikir urusan kalian sudah selesai. Tunggu aja sebentar lagi. Ini justru baru permulaanku. Kenapa Pak Arustu belum balik-balik ya? Eh, yuk cari rumah-rumahannya juga. Dikirin kopi satu ya. Iya pak, nanti saya bikin pak. Iya pak. Aduh... Eh, pak. Pak Arustu, eh... Maaf pak, eh... Saya mau ngobrolin masalah centi ini pak. Centi ini lagi? Eh, maaf pak kalau saya lancang pak. Eh, alasan bapak apa ya pak? Ngasih uang sebanyak sama centi ini pak. Dunggu sebentar, kamu sudah ngasih apa yang saya suruh ya. Udah pak. Lihat amplopnya apa. Iya pak. Tapi sumpah pak saya gak buka amplopnya sama sekali pak. Waktu centi ini buka saya gak sengaja lihat pak. Yaudah, sekarang gini aja joe ya. Gak usah ikut campur masalah saya sama centi ini. Kerjain urusan kamu aja. Iya pak, tapi sekali lagi saya minta maaf banget pak. Saya cuma khawatir sama centi ini pak. Centi ini kan udah keluar dari sini pak dari perusahaan ini. Tapi, kenapa masih kena masalah ya pak? Jo, maksudnya apa sih joe? Apa? Iya, saya juga gak tau pak. Tapi, yang jelas sekarang centi ini sama firna lagi di ruangan bapak. Centi ini sama firna? Ngapain? Di ruangan saya? Iya pak. Pak, saya mohon pak. Jangan kasih masalah buat centi ini pak. Kasian ya pak. Firna mau ngapain lagi sih? Bawa-bawa centi ini. Kamu ngapain disini? Terus kamu juga kok disini? Restu, kamu kemana aja sama Kiman? Hah? Tadi aku juga mau ngomong sama kamu, kenapa kamu gak mau? Aku telfonin kamu juga gak diangkat. Iya, udah deh aku gak mau ribut tentang masalah ini ya. Udah, gak ada. Emangnya kenapa? Pokoknya aku ngelakuin semua ini buat kebutuhan rumah tangga kita. Dan mereka berdua, Mita dan juga anaknya, dia gak akan ganggu juga lagi. Dia akan pulang. Udah selesai. Pak, ibu, mohon maaf sebelumnya. Centini datang kesini mau niat ngembalikan uang Miki pak. Habis itu centini pamit pulang. Centini, centini. Udah, itu hak kamu ya. Gak usah. Hak centini pak. Hak centini nopo tau pak. Kok centini gak ngerti? Centini gak punya hak atas uang segede ini pak. Centini dengerin saya. Saya menang proyek, itu karena kamu. Proyek kita menang karena memang kamu buat konsep yang sangat menarik. Jadi semua itu memang hak kamu, itu punya kamu ya. Bukan pak, centini gak punya hak pak. Yang lebih berhak itu adalah tim suksesnya bapak. Karena mereka kerja keras supaya proyek itu berhasil dan diterima sama pak Angga. Miki pak centini buatan terima pak. Gak mau pak. Centini, udah ambil aja. Ya. Kebetulan, restu aku juga kesini mau ngomongin soal itu. Soal apa? Soal apa? Ini kan masalah kantor, gak ada hubungannya sama kita. Di rumah tangga kita gak ada hubungannya sama ini. Iya, mungkin sekarang gak ada hubungannya. Terus? Tapi aku mau minta ke kamu. Tolong angkat centini itu jadi asisten pribadi kamu. Hah? Iya. Udah lah, gak usah aneh-aneh deh. Udah lah. Apa sih? Maksudnya apa? Iya, dia jadi asisten pribadi kamu. Mungkin, mungkin memang centini itu gak bisa menggantikan pekerjaan kinan. Tapi kan kalau jadi asisten pribadi, dia bisa dong. Mengurus semua keperluan kamu di kantor. Terus ikutin kamu meeting. Pasti bisa kan? Iya kan centini? Maaf, Gipu. Centini gak bisa apa-apa, Pu. Udah tenang aja. Nah, kalau masalah kerjaan kayak gitu lama-lama, kamu juga ngerti kok. Pak, centini, boleh keluar sebentar ya. Saya mau bicara. Mencet, Pak. Iya, sebentar. Firna. Kamu tuh mikir apa sih? Enggak sekarang kamu inget ya, apa yang pernah kamu lakuin dulu. Kamu suruh dia, itu mundur dari perusahaan ini. Kamu gak suka sama dia dan sekarang kamu minta dia untuk menjadi asisten pribadi aku. Apa sih yang kamu mau tuh apa? Emangnya kenapa sih? Gak masalah kan kalau dia jadi asisten pribadi kamu. Kan kamu sendiri yang yakin kalau centini itu bisa lebih baik daripada kinan. Kamu sendiri kan yang gak mau ngeluarin dia waktu itu. Firna pasti merencanakan sesuatu. Dan mau memanfaatkan centini. Tapi apa tujuannya? Kamu mau kan kalau centini jadi sekretaris pribadi kamu? Terima kasih.